Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada kajian pagi hari ini saya akan membicarakan tentang iman, yang mungkin iman itu merupakan sesuatu yang sudah biasa dikatakan, didengar, disampaikan orang, dan sudah kita miliki sejak kita lahir. Namun meskipun demikian, kita berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan bisa memberikan tambahan dari kekurangan yang ada pada kita. Bapak dan ibu yang kami hormati, iman dalam akidah Islam dikatakan iman adalah tauhiduwa. Iman itu intinya adalah bertauhid kepada Allah. Sesuatu yang harus kuat, yang harus benar pada diri kita adalah iman. Kalau kita berbicara iman, seringkali orang mengatakan bahwa dengan iman itu kita sudah cukup untuk beragama Islam, sudah cukup untuk menjadi seorang Muslim. Sebenarnya iman itu belumlah cukup untuk dijadikan modal sebagai seorang yang beragama. Kalau kita hanya bicara iman saja dan kemudian mengatakan iman itu sudah cukup sebagai seorang yang beragama Islam, mari kita coba nanti simak bagaimana firman Allah. Iblis merupakan makhluk-makhluk Allah yang juga beriman kepada Allah. Kenyataannya Iblis tidak menjadi seorang yang beragama Islam, tidak menjadi seorang Muslim. Bahkan Iblis dikatakan sebagai makhluk yang kafir. Perhatikan firman Allah yang berbunyi Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 114. Di sini menunjukkan bahwa Iblis adalah makhluk yang sudah beriman kepada Allah. Tapi apa kenyataannya ketika dia diperintah oleh Allah Usjudu. Kemudian Aba menolak Wastakbar sudah menolak kemudian Wastakbar sombong takabur kepada Allah dan kemudian dia difunis sebagai hamba Allah yang kafir. Ini memberikan kepada kita satu petunjuk kalau kita hanya mengatakan saya beriman iman itu belumlah cukup. Iman itu belumlah bisa menjadi modal untuk menjadi seorang yang beragama Islam seorang yang Muslim. Ketika kita bicara Iblis dan dalam firmanya Aba Wastakbar apa yang menyebabkan Iblis mutakabbir anah hoyrun minhu holaktani minarin wah holaktahu mintin al-A'raf ayat 12 ayat 12 saya lebih baik daripada manusia saya kamu ciptakan minarin dari inti sari api wah holaktahu mintin dan kamu ciptakan manusia dari tanah menganggap bahwa tanah itu oleh Iblis lebih rendah dibandingkan dengan api dari sini yang bisa kita catat bahwa kalau ada seseorang yang merasa unggul dan merasa tersaingi dari orang lain keunggulan dan kemudian disaingi oleh orang lain yang sering muncul pada diri seseorang itu adalah sifat mutakabir dan sifat inilah yang seringkali muncul di hati di jiwa seseorang padahal kalau kita bicara mutakabir sifat mutakabir itu hanya dimiliki dan hanya haknya Allah tapi manusia dengan kesombongannya dengan merasa direndahkan oleh orang lain karena dia merasa tinggi sifat itu sering menjadikan dia mutakabir bersaing dengan Allah dan kalau sudah merasa yang seperti itu maka dia adalah iblis manusia manusia iblis itu artinya di dunia ini banyak di dunia ini sering ada pada diri kita bila kita merasa hebat merasa berkuasa merasa lebih tinggi daripada orang lain dan kemudian muncul orang atau kelompok yang menyaingi kehebatan kebesaran kita yang akan muncul pasti mutakabir dan sikap mutakabir ini akan memunculkan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum ataupun secara agama bapak dan ibu sekalian seringkali mungkin kita tidak menyadari hal itu terjadi pada diri kita padahal hal itu seringkali terjadi pada diri kita semuanya bapak dan ibu yang kami hormati bicara tentang iman iman itu masdar dari kata amanah yukminu imanan yang dalam bahasa arab diartikan sodakohu wawasakobih membenarkan dan mempercayakan dalam bahasa tauhid iman itu dijelaskan tasdikun bilkolbi wa'ikrorun bilnisani wa'amalun bilarkani dari apa yang saya sampaikan ada tiga hal anggota tubuh kita yang terlibat dengan iman tiga anggota tubuh kita yang terlibat dengan iman itu adalah hati lisan dan anggota tubuh ini yang tidak pernah kita sadari bahwa tiga hal yang terlibat dengan iman ini sering kita tidak kita perhatikan tidak kita perbaiki dalam rangka untuk memperkuat iman kepada Allah iman itu artinya menerima tasdikun ya tasdikun menerima segala apa yang datang dari Rasul kemudian tasdikun bilisani artinya lisan kita menerima apa yang datang dari Rasul kemudian wa ekrorun ya tasdik wa ekror ekror disini artinya mengikrarkan dua kalimah sahadat mengikrarkan dua kalimah sahadat artinya kita membaca la ilaha illallah kemudian waanna muhammad rasulullah kemudian hati kita mengamalkan dalam bentuk keyakinan dari sini terjadi perpaduan antara hati lesan dan anggota tubuh kita masing-masing mempunyai tugas yang tidak sama tugas yang berbeda-beda dalam bagaimana agar iman kita menjadi semakin kokoh di dalam diri kita menerima segala yang datang dari Rasul mengikrarkan dua kalimah sahadat hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan inilah yang harus kita jaga agar kita menjadi manusia yang betul-betul beriman dengan sebaik-baiknya seluruh anggota tubuh kita menjadi anggota yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ada ulama yang berpendapat bahwa iman manusia itu bisa bertambah bisa berkurang dan ada yang mengatakan yang namanya iman itu tetap tidak bertambah dan berkurang yang bertambah dan berkurang adalah bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulnya kita abaikan dua pendapat tersebut yang terpenting adalah bagaimana agar iman yang ada pada diri kita ini bisa mewarnai hidup kita mewarnai perjalanan kita di dunia hingga menuju kepada akhirat jamaah yang saya hormati tadi kalau ada yang mengatakan iman itu adalah tauhid tuwah kalau kita bertanya apa inti dari iman yang dikatakan sebagai tauhid tuwah bertauhid kepada Allah bertauhid kepada Allah itu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu isa fisifati isa fidzati isa bil-behli tauhid tuwah atau inti daripada iman adalah tauhid tuwah isi yang dimaksud dari tauhid tuwah ada ulama yang menjelaskan sebagai berikut pertama yaitu la khalik illallah tidak ada yang mencipta segala apa yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Allah adalah satu-satunya pencipta alam masih banyak orang yang mempunyai pikiran pencipta alam ini bukan Allah orang-orang kejawen orang-orang yang percaya kepada ilmu-ilmu tersebut masih mempercayai pencipta itu bukan Allah betoro guru ada semar ada petro ada apa ilmu-ilmu masih melekat yang sehingga mereka tidak bisa berpegang lah halik illallah kita harus bisa memegangi itu semua kita harus yakin tidak ada pencipta selain Allah tidak yang memberi rezeki di dunia ini kecuali Allah kita harus yakin semua makhluk yang melata di alam ini yang memberi adalah Allah tidak ada yang bisa memberi makanan makhluk yang ada di alam ini di angkasa di dunia di daratan maupun di lautan berjuta hewan-hewan yang ada di situ semua yang memberi rezeki adalah Allah tidak mungkin ada makhluk hamba Allah yang mampu memberi kepada makhluk-makhluk itu rezeki ada tetangga saya yang dia punya apa kesenangan memelihara burung burung rumahnya itu penuh dengan burung mungkin ada 30 burung yang ada di rumahnya hari sabtu minggu hidupnya untuk membersihkan kandang burung memberi makanan sejumlah itu saja sudah mengeluh ya sejumlah itu saja sudah mengeluh dia sendiri menyadari layo aku waweng ngupeni manuk telung puluh wawis ngerkoso koyong ini bagaimana gusti Allah bisa ngupeni seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini bisa hidup semuanya baik yang kecil maupun yang besar di daratan di lautan berjuta-juta makhluk meskipun demikian hamba Allah ada yang masih meyakini bahwa ada zat ada benda ada makhluk yang memberi riski selain Allah dia pelihara akik dia pelihara keris dia pergi ke tempat-tempat yang dianggap mempunyai apa itu mempunyai kekuatan mistik dia buat sesajen di sana meminta kekuatan meminta kesehatan meminta riski dan seterusnya dan seterusnya masih ada yang seperti itu maka Rasulullah mengatakan pada masa dahulu kalau ada orang yang masih meminta ruh meminta keris memuja-muja benda mereka itu dianggap orang bodoh mereka itu disebut orang jahil mereka itu hidup pada masa kebodohan jahiliah kondisi seperti itu masih ada di era yang sekarang kita hidup yang mungkin kita namakan jahiliah modern yang kemudian la hafiz ilah yang menjaga kita itu adalah Allah tidak usah khawatir tidak usah takut orang akan senantiasa dijaga oleh Allah dalam kehidupan ini yang memaham memelihara yang memelihara kehidupan ini Allah kalau kita bicara memelihara betapa Allah memelihara makhluknya saat seorang ibu yang baru lahir mempunyai seorang putra dia oleh Allah dijaga oleh Allah dipelihara bagaimana Allah menjaga dan memelihara menurut yang saya dengar bahwa anak yang baru lahir andai tidak diberi makan selama empat hari gizi anak itu cukup untuk bisa hidup dan anehnya pula air susu ibu atau asi katanya baru akan keluar antara sekitar tiga sampai empat hari betapa Allah mengatur betapa Allah menjaga hambanya untuk tetap bisa hidup dalam kondisi manusia yang masih berusia tiga empat hari dijaga lagi bahwa Allah memberikan kepada anak yang tidak punya akal itu bisanya menangis nangis adalah bahasa anak untuk supaya diterima oleh ibu atau bapak terhadap anak yang nangis dia nangis sakit atau nangis lapar kalau ada anak yang nangis orang tua orang di sekitarnya langsung perhatianya kepada anak bagaimana Allah menata menjaga seorang manusia yang sehingga dengan cara seperti itu betapa maha hebatnya Allah tidak ada pemilik alam ini yang memiliki alam sekitarnya adalah Allah maliki yaumidin pemilik itu adalah Allah Allah berhak untuk mau diapakan yang dimiliki kalau ada orang yang kontrak rumah di kontrak rumah itu dia hanya berhak untuk menempati tidak berhak untuk menjual yang berhak untuk menjual adalah pemilik rumah begitu pula alam ini alam ini adalah pemilik adalah Allah Allah mau apakan terhadap alam yang ada ini dan seterusnya lah waliyah ilah yang maha memimpin adalah Allah lah hakam ilah yang maha menentukan adalah Allah dan yang tidak kalah penting lah goyata ilah bahwa yang menjadi tujuan dari kehidupan manusia itu adalah kembali ke haribaan Allah kita akan kembali manusia kalau pergi pasti akan pulang kalau pulang kemana dia pulang pulang kita adalah kembali kepada Allah bagaimana kita kembali kepada Allah Allah mengajarkan kembalilah dalam keadaan rodiyatan marziyah bagaimana kita rodiyatan marziyah pendelasannya lebih panjang lebih akan mengarah kepada persoalan bagaimana kita taat terhadap apa yang telah disyariatkan dan yang paling tidak kalah penting adalah la ma'bud ilah Allah tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala disini artinya kita bertauhid isi daripada kita bertauhid harus itu semuanya kalau kita keluar dari salah satu diantara apa yang tadi saya sampaikan artinya kita sudah keluar dari ta'ukid atau kita sudah tidak lagi bertauhid kepada Allah berarti kita akan senantiasa berada pada lindungan Allah berada pada genggaman Allah berada pada ma'unah Allah ada sebuah hadis yang memberi kepada kita keyakinan kalau kita bisa menjaga apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam bertauhid dalam menjalankan syariat dan lain sebagainya ada hadis Rasul mengatakan ikhfadillah yahfadga kalau kita menjaga Allah apa artinya menjaga di sini menjaga apa yang menjadi perintah Allah menjaga dari apa yang telah dilarang oleh Allah berarti kita telah menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan kalau kita sudah menjaga itu semua Allah akan membalas menjaga kita dalam hidup dan kehidupan ini artinya kalau kita ingin dijaga oleh Allah maka jagalah Allah maka jagalah Allah maka dengan seperti itu yang kita peroleh dalam hidup ini bidun ya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adab Bapak dan Ibu yang kami cintai orang-orang mutasawib memberikan tambahan bagaimana kita bertauhid kepada Allah orang-orang tasawib memberikan tambahan begini iman itu bukan hanya percaya memang arti iman itu percaya tasdikun bil korb ikrorun bil lisan wa amalun bil arkan iman tidak hanya sampai di situ tetapi iman harus bisa mencapai apa yang disebut cinta sebagai ujungnya ujung daripada iman itu adalah cinta kalau orang sudah cinta maka tidak akan mengenal lelah dalam hidup ini tidak akan ada rasa takut takut tidak akan raja khawatir dalam teori tasawib itu ada makomat ya ada makomat stasiun stesen derajat tingkatan tingkatan salah satu diantara tingkatan adalah cinta bagaimana kalau kita mendekati Allah dengan pendekatan cinta bangun malam jam 12 bangun malam jam 3 jam 2 rasa ha rasa males ya rasa males itu akan hilang ya rasa weghah akan hilang kita bangun untuk waminar lahir sebagian malam kita gunakan untuk tahajud menahan diri dari ngantuk demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah surat al-Baqarah 160 Allah berfirman waladzina amanu asaddu khubban lillah orang-orang yang beriman itu asaddu khubban lillah menggunakan kata asaddu sangat cinta kepada Allah jadi cintanya sangat anda bisa merasakan ketika anda masih dalam proses mencintai seseorang untuk menjadi suami atau istri bagaimana cinta itu bergejolak di hati di fikiran di perbuatan di perkataan nah sekarang bagaimana cinta itu bergejolak pada diri kita kepada Allah ya pada Allah di sepertiga malam maka istilahnya orang-orang tasawuf masih wawah selain Allah harus bisa digeser demi cintanya kepada Allah masih wawah dunia tidur nyenyak itu dunia makan enak itu dunia seneng ini seneng itu dunia kalau ingin bangun malam jam tiga dunianya apa masih wawah apa tidur yang lelap nyenyak begitu bangun ngantuk pengennya weghah mahasih wawah orang-orang tasawuf mengajarkan harus dibuang cintanya kepada Allah harus bisa menggeser dunia dan demi untuk karena Allah itulah yang dikenalkan oleh orang-orang tasawuf dengan istilah zuhud berarti cinta itu akan menuju kepada zuhud zuhud merupakan puncak ya kalau kita ingin sampai pada puncak maka taruhlah zuhud pada diri kita ma siwawah kalau bahasa bahasa yuhud itu artinya tarku malazati dunia li'ajril akhirah meninggalkan masalah-masalah dunia mahasih wawah li'ajril akhirah itu namanya yuhud berarti orang untuk sampai pada puncak sesuatu maka cinta itu harus sampai kepada tingkat yuhud saya ingin contohkan kita sekarang setiap hari sholat subuh duhur yang wajib lima belum yang sunat kobliyah bakdiyah atau sholat kiamulair kita berupaya untuk bisa sholat itu khusuk ya sholat itu khusuk sholat kita pada saat waktu kita sholat tidak ingin tidak ingat nasi tidak ingat minum tidak ingat macam-macam mahasih wawah harus bisa hilang jadi yang namanya orang akan bisa khusuk satu-satunya salah cara adalah zuhud sholat yang zuhud adalah sholat yang bisa meninggalkan mahasih wawah oleh karena itu ada dalam kitab tasawuf mengatakan al-imanu roksuhu az-zuhdu wal-waro wawasatuhu wawasatuhu atau ahwal yakin jadi puncak daripada iman itu itu adalah zuhud dan wirai oleh karena itulah berbicara dari apa yang tadi saya sampaikan iman itu tidak cukup untuk membuat kita menjadi seorang yang beragama islam butuh butuh peningkatan-peningkatan yang lain yang sehingga iman kita itu sampai pada puncak dan Rasulullah para sahabat banyak memberikan kepada kita contoh bagaimana kita menuju kepada puncak semua semua itu adalah diawali dari iman yang ada yang kita miliki sebagai landasan pacu kemudian kita tingkatkan sampai kita bisa meluncur sampai menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sering mendengar Pak Kiai atau Pak Ustaz Bejo sering mengatakan as-solatu mi'rajul mu'minin kalau Nabi itu mendapatkan isrok dan mi'raj kita bisa menemukan mi'raj mi'rajnya kita itu apa as-solatu solat yang bisa mi'raj itu yang seperti apa solat yang bisa sampai pada puncaknya adalah khusuk yang di dalam bagaimana melaksanakan kita bisa yuhud itu kiranya kan tadi saya mengatakan iman itu memang hal yang kadang sepilih tapi tidak pernah kita asah bapak dan ibu sekalian dalam Al-Ahzab 141 ya ayuhalladina amanu udhukuru waha zikron kasiron firman ini memberi kepada kita sebuah resep agar Allah yang kita imani kita bertauhid kepadanya dan kita tidak pernah melupakannya Al-Ahzab 41 mengatakan udhukuru waha zikron kasiron tidak menggunakan zikron kolilan kalau kolilan tidak cukup Allah subhanallah tidak cukup membuat Allah melekat di hati pikiran kita udhukuru waha zikron kasiron fadhukuruni adhukurkum waskuru liwala takpurun kalau kita sudah udhukuru waha zikron kasiron adhukurkum aku ileng karu kamu aku ingat kepada kamu syaratnya udhukuru waha zikron kasiron kemudian dalam firman yang yang lain Allah berfirman akimis sholat li zikri tegakkan sholat untuk supaya kamu tidak lupa berarti penataan Allah lima waktu sholat dalam sehari bagian yang bisa menolong kita untuk bisa kembali kepada Allah di saat kita itu lupa maka yang terakhir saya ingin sampaikan Imam Al-Huzari termasuk ulama besar ulama hebat yang karyanya tidak kurang dari 250 sampai dengan akhir hayat sehingga kalau dihitung sampai di akhir hayat itu setiap 3 sampai 5 bulan dia menulis satu kitab Imam Ghazali termasuk orang yang bagaimana beliau menjaga Allah yang menjadi tempat mencari rizohnya di dalam kitab Al-Muqir Minazulal itu dijelaskan Imam Ghazali saat beruslah beliau berpuasa puasa itu kalau tidak salah namanya puasa Aisuri puasa yang ini hanya bisa dilakukan oleh dua orang salah satunya Imam Ghazali makan sahur satu kurma buka satu kurma setelah berjalan beberapa hari hanya berbuka satu kurma setidak sahur dengan kurma setelah beberapa hari tidak makan sama sekali sampai dengan 40 hari tujuannya apa untuk mempunyai kedekatan yang sedekat dekatnya kepada Allah kemudian apa yang dia lakukan apa yang dia wiridkan apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya sebelum beliau kembali kepada Allah yang dia ajarkan adalah Al-Ahzab 41 wujudnya seperti apa beliau mengajarkan pertama setiap hari Jumat bacalah Allah jumlahnya seribu kali dari kitab yang pernah saya baca kemudian hari Sabtu la ilaha illallah seribu kali hari ahad ya hayu ya koyum seribu kali hari Senin seperti hari ini yang dibaca la khaula wala kuwata illa binlah seribu kali hari selasa Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi il ummi wa ala alihi wa sohbihi wasalam seribu kali dan kemudian hari rabu khastawfirullahal adhim dan yang dan yang hari kamis terakhir di minggu di satu minggu subhanallah wabihamdi subhanallah adhim kalau kalau anda bisa bayangkan seribu kali dan kita baca dan kita bisa istiqomah hati pikiran kita tidak akan lepas dengan Allah yang maha besar maha agung saya tutup dengan sebuah hadis yang ada kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh imam al-wuzali ana ma'a abdi ma'a zakaroni wataharrokat syafatahu li saya akan bersama hambaku sepanjang hambaku senantiasa berdikir untukku nah yomul jum'ah dan seterusnya itu zikir untuk wataharrokat syafatah huli dan bibirnya kedua bibirnya senantiasa bergerak untukku untukku bergerak untukku bergerak untuk apa untuk zikir untuk sholat neksewu itu kan cukup banyak ya syafatah huli tidak untuk nyanyi-nyanyi maka itu artinya dia akan menjadi hamba Allah ikhfadillah yahfadka jagalah Allah dan Allah akan menjaga kita mudah-mudahan Allah senantiasa senantiasa menjaga kita dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan kesehatan orang-orang yang seperti itulah yang akan menjadi apa yang difirmankan oleh Allah Tidak ada rasa khawatir tidak ada rasa takut manusia itu yang membuat hidup tidak nyenyak tidak tenang itu adalah khauhun dan husnun dan itu tidak akan ada pada hamba-hamba Allah yang memiliki iman sebagaimana yang saya gambarkan pada hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini menambah kekuatan dan kesempurnaan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala binlahi taubik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati